Menjadi petugas pemula saran jenazah bukanlah perkara mudah, apalagi saat pandemi COVID-19, ketika kebanyakan orang enggan bahkan takut dengan jenazah pasien COVID-19 karena resiko terpapar yang tinggi. Kondisi inilah yang dihadapi Sukirno bersama timnya, tidak hanya karena sebagai tanggung jawab pekerjaan, pelainkan panggilan hati untuk membantu sesama. Menerapkan prosedur dengan benar menjadi keharusan Sukirno dan timnya dalam bertugas demi keselamatan dan kesehatan bersama, sehingga semua persiapan peralatan perlindungan diri dan langkah penanganan jenazah harus sesuai sejak awal hingga pemakaman. Suka dan duka Sukirno yang dirasakan dalam menghadapi pasien yang meninggal akibat terpapar COVID-19 membuat Sukirno merasa ada panggilan jiwa dalam membantu sesama yang bisa menjadikannya pribadi yang lebih baik. Masih adanya sikap keluarga pasien yang meninggal akibat COVID-19 karena belum mengerti mengenai bahaya penyakit ini menjadi keprihatinannya. Namun ia tak patah arang untuk mengedukasi mereka dengan pendekatan dan penjelasan terkait bahaya COVID-19. Dari pihak keluarga, dari pihak saudara jenazah atau pasien kan ada yang menolak bahkan ada yang sudah mengerti. Mungkin penolakannya karena kurang informasi atau komunikasi dari pihak keluarga atau dari saudara-saudara lain. Tapi setelah kita berikan pendekatan, kita berikan penjelasan tentang risiko dan bahaya penularan pasien COVID-19 ini, Alhamdulillah dari pihak keluarga, mengerti dan menerima dan siap untuk, artinya sudah menerima gitu setelah kita berikan penjelasan. Sukirno yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suryansyah Banjarmasin berharap masyarakat tertib mematuhi anjuran untuk tidak melakukan aktivitas yang mengundang kerumunan, serta melaksanakan 3M, yakni menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjaga jarak fisik, sehingga membantu mempercepat penanganan bahkan mengurangi penularan COVID-19.